Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anifam Riki di playlist Gavgaming dan dalam game The Sims Mobile Kali ini saya ingin sharing sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah nulis di kolom komentar di video sebelumnya Banyak bertanya bagaimana cara menjadi youtuber di game The Sims Mobile Nah cara menjadi youtuber di game The Sims Mobile itu pertama harus menyelesaikan questnya dulu yaitu internet icon yang ini disini eh sebelum kita membuka quest eh sebelum membuka quest intinya ada quest pembuka dulu nah seperti ini 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 hanya quest pembuka saja biar nanti eh misi yang sebenarnya itu muncul Coba kita lihat nah kalau misi sebenarnya sudah muncul itu nanti muncul part 1 of 17 seperti ini yang seperti kalian melihat di layar ini nah jadi misi yang pertama ini yaitu kita klik shower dan kita selesaikan get speed up for fans kemudian kita klik shower yang ada di rumah kemudian kita klik shower yang ada di rumah nah ini get speed up for fans terus kita klik shower yang ada di rumah dan misi yang kedua yaitu tanya 3 sim tentang sim instagram Nah ini kalau misalnya simnya belum kenal dia nggak bisa jadi kita harus berkenalan dulu dulu jadi misi ini kita harus bertanya kepada karakter desim lain yang kita kenal atau sudah kenal sama karakter desim kita nah ini karakter desim kita yang kedua kan sudah kenal karena satu rumah jadi bisa ditanyain nah ini kita coba perkenalan dulu nah ini walaupun dia karakter asli ataupun karakter bot atau NPC tetap sama saja tetap harus karakter desim yang dikenal kalau enggak dikenal dia nggak bisa bertanya tentang Instagram tadi jadi kita harus kenalan dulu dan kalau sudah ditanya seperti ini dia nggak muncul lagi muncul lagi baru bisa satu jam kemudian kalau emang mau bertanya kepada sim yang sama nah ini untuk mengakalnya biar cepat atau kalau kalian harus berkenalan dengan esim yang lain kalian bisa saling klik antara karakter desim kalian yang pertama dan yang kedua jadi tinggal satu kali lagi jadi kita kenalan dulu sama karakter desim lain nah baru muncul as about it simstagramnya jadi langsung saja kita selesaikan yang ketiga hadiahnya 25 simoleon yang yang tadi ini kemudian eh eh yang keempat yaitu mulai event baru ini fun lama jadi tidak termasuk hitungan kita coba saja untuk membuktikannya jadi kita harus benar-benar memulai cerita baru atau mengambil story baru oke kita coba saja sama yang tadi sudah kenal dengan kita kali ini begin je Friendship kita mulai dulu setelah selesai kita pilih ceritanya mau yang mana jenis saya pilih Gigsby saja karena belum ada nah misinya baru selesai kalau kita sudah mulai nah yang baru nah ini misi yang keempat Oh tadi yang ketiga nah ini kita harus mendapatkan bintang tiga di party jadi kita klik-klik saja balon ini yang simbol balon ungu ini sampai bintang tiga yang berdekati yang disudut kanan bawah yang di karakter desim kalian itu bintang tiga ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 saya melihat dia dulu baru lanjut lagi fashion icon Oke let's go lanjut misi yang berikutnya misi yang kedelapan yaitu eh tapi sofa lagi dan selesaikan fanclub event selesaikan nama zoom quest selesaikan satu kali saja biasanya selesaikan lama zoom quest yang dua kali itu di akhir-akhir misi nya itu di akhir-akhir misi yang sepuluh yaitu tapi sofa dan selesaikan event the beast the beast event in the beast misi yang sebelas yaitu selesaikan lagi lama zoom quest merupung tadi lama zoomnya sudah kita selesaikan kita panggil dulu lama zoomnya menggunakan 30 sim case kemudian kita selesaikan lagi ok 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 kalau sudah selesai kita lanjut lagi ke misi yang berikutnya yaitu misi yang ke-12 mendapatkan 650 simoleon mendapatkan dengan cara apa saja terasaikan fashion icon lagi fashion icon event nah kalau nggak salah mulai dari misi yang ini seterusnya sampai akhir itu banyak misi yang kembar terutama lama Zoom itu banyak sehari yang harus diselesaikan nah ini misi yang ke-14 lama Zoom lagi kalau kita menjadi pemain free player lumayan kesusahan juga karena kita harus benar-benar tepat waktu waktu stamina kita full dan waktu lama Zoomnya udah datang misi yang ke-15 yaitu perasaikan fanclub event lagi inilah cara-cara kalian mantel bisa menjadi youtuber kalau kalian misi ini nggak kalian selesai mungkin misi yang ke-15 eh 16 yaitu lama Zoom lagi oke lanjut misi yang berikutnya yaitu misi yang ke-17 misi yang terakhir misi yang terakhir selesaikan in the Beast event lagi ini misi yang terakhir ya teman-teman jadi eh itulah ke-17 misi yang harus kalian selesaikan untuk mendapatkan karir atau untuk membuka eh story karir menjadi youtuber jadi kalau kalian nggak selesaikan itu kalian nggak bisa jadi youtuber selum selesaikan event itu saya juga masih belum tahu kalau misalnya seandainya kalian bertanya-tanya seandainya eventnya kelewat gimana apakah bisa menjadi youtuber lagi atau tidak tapi kalau nggak salah kalau event-event yang menyangkut karir story seperti itu apalagi dia bukan event 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 seperti Wampel Weaselis ini biasanya akan muncul lagi nah jadi ini hobinya masih kosong kita mulai saja langsung untuk memulai jadi youtubernya kita taruh dulu komputer kita pilih di item terus hobi terus pilih lagi trend icon hobi pilih komputer yang pertama untuk memulai karir jadi youtubernya ini saya tempatkan sembarangan dulu biar cepat selesai saja nanti akan saya rapikan lagi di video yang berikutnya nah jadi kalian jadi kalian klik nanti komputer ini bentar nah klik klik komputernya kemudian pilih authentically iconic dan kalian pun sudah menjadi youtuber eh youtuber pemula maksudnya di game DC mobile kalian semoga menjawab pertanyaan kalian semoga terhibur jangan lupa like comment dan subscribe eh terima kasih sudah nonton sampai habis sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati